Merayakan kehidupan bersama Dr. Komarudin Hidayat Ini di bulan suci Ramadan Kita dianjurkan untuk lebih sering beribadah Termasuk memberi pak Dan menariknya kalau kita memberi Kita pun merasakan bahagia Orang yang mendapatkan pemberian dari kita pak Itu kenapa ya pak? Ada istilah the happiness of giving ya Kebahagiaan dalam memberi Kalau toh kita sedang gembira Kegembiraan itu kan akan tambah gembira Kalau kita bagi dengan orang lain Sehingga kalau toh orang disebut orang itu pemurah Dia butuh orang lain untuk menerima kemurahannya Semakin kita itu senang berbagi Maka sungguhnya kebahagiaan itu semakin berlipat Baik yang menerima maupun yang memberi itu sendiri Kekayaan yang sejati adalah Yang telah kita belanjakan dengan niat ibadah Oh gitu ya pak Berarti emang sudah pada hukum dasarnya Kalau kita memberi Kita merasakan kebahagiaan Seperti orang yang diberi tersebut Lebih dari itu Lebih dari itu pak pak Karena bukan sedara perasaan Tapi kalau dalam Islam Itu dicatat Itu investasi Masya Allah Kalau kegembiraan kan sesaat saja Tapi kalau investasi amal Itu tercatat Terus gimana kalau kasusnya gini pak Orangnya ingin memberi Ingin berbagi Tapi dia bukan orang kaya nih pak Apa yang mau dikasih itu Sebagaimana dia bisa merasakan kebahagiaan Memberi kepada orang lain pak Memberi tidak selalu uang Memberi perhatian Memberi salam Syukur-syukur Sesuai dengan kebutuhan kawan Kadang butuh tenaga Butuh pikiran Telinga Uang Tiap orang bisa memberi Apapun yang Bisa dia berikan Oh Jadi perhatian juga bisa Ketulusan yang diberikan seseorang Itu juga Sebuah pemberian ya pak ya Jangan lupa Ketika anda bicara Perhatian Itu kan ada Kata dasarnya Hati Orang itu butuh Cinta kasih Kasih sayang Yang pertama memberi hati Yang lain akan ngikuti Bahagia Kalau kita pintar mengolahnya Indah Ih luar biasa Nah itu dia pendengar female Jadi untuk memberikan sesuatu Kepada orang lain Gak perlu Menunggu bulan Ramadan Gak perlu menunggu Menjadi orang kaya raya dulu Ya Karena memberi Membahagiaan orang Dan juga diri sendiri Nah terima kasih atas Sharingnya Pak Komarudin Kita ketemu lagi di lain kesempatan Saya Rizky Kinas pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merayakan kehidupan Bersama Dr. Komarudin Hidayat